Ya, jadi hari ini kita akan bahas mengenai konsep dasar imunohistokimia. Ada pun subjek pembahasan kita yang pertama mengenai definisi, manfaat, aplikasi, dan prinsip imunohistokimia. Yang kedua mengenai antigen target pada imunohistokimia. Yang ketiga pemilihan antibody. Yang keempat tahapan imunohistokimia. Dan yang terakhir staining atau pewarnaan pada imunohistokimia. Nah, setelah mempelajari BAP ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep dasar imunohistokimia. Nah, kita masuk pada topik yang pertama yaitu definisi, manfaat, dan prinsip imunohistokimia. Tentunya sebelum mendalami suatu materi, kita perlu tahu dulu definisi atau pengertiannya, manfaatnya apa, dan prinsipnya apa. Nah, yang pertama definisi. Apa itu imunohistokimia atau imunohistokimia? Nah, ini kalau kita jabarkan lagi, maka terdiri dari tiga kata. Yang pertama imuno, yang kedua histo, dan yang ketiga chemistry. Kenapa dikatakan imuno? Karena di sini melibatkan reaksi antigen dan antibody. Antigen apa yang dimaksud di sini? Antigen yang dimaksud di sini adalah antigen target. Yaitu yang akan kita selidiki, yang akan kita identifikasi. Nah, ini biasanya berada pada jaringan. Di sini lalu diikat oleh antibody. Nah, antibody inilah yang nanti kita gunakan sebagai reagen kita. Jadi, karena melibatkan antigen dan antibody, maka disebut sebagai imunoh. Nah, selanjutnya histo. Dikatakan histo sebab kita menggunakan jaringan. Karena kita menggunakan jaringan hidup, yang akan kita lihat pun antigen yang berada di jaringan, maka disebut histo. Dan yang terakhir adalah chemistry. Chemistry ini artinya kimia. Nah, di sini juga melibatkan reaksi kimia, di mana reaksi kimia ini diperankan oleh nanti zat-zat pewarnanya, kemudian ada juga nanti proses fiksasi, dan berbagai proses lainnya yang melibatkan larutan-larutan kimia. Jadi, kalau kita gabungkan, imunohistokimia itu merupakan suatu teknik pewarnaan jaringan guna mendeteksi suatu antigen target atau biomarker. Jadi, antigen target di sini dimaksud sebagai biomarker. Menggunakan reaksi antigen antibody dan reaksi kimia. Jadi, sebenarnya kita hanya mau mendeteksi antigen target. Antigen targetnya itu bisa bermacam-macam. Bisa melihat sel-sel yang rusak atau yang lisis, bisa juga melihat sel-sel abnormal, biasanya pada sel-sel kanker, biasanya ini dia berbeda sendiri. Oleh karena itu, nanti kita akan warnai, di mana warnanya akan berbeda dengan sel-sel yang normal. Nah, itu adalah pengertian dari imunohistokimia. Lalu, apa manfaatnya? Jadi, di sini manfaatnya dengan teknik imunohistokimia, yang pertama kita bisa mengidentifikasi. Mengidentifikasi atau memvisualisasi antigen target dalam jaringan. Dalam visualisasi ini, tentu kita harus mempertahankan struktur mikronya. Oleh karena itu, nanti ada namanya proses fiksasi, di mana proses itu membuat jaringan yang ada dalam tubuh tidak berubah. Artinya, memang yang kita lihat adalah yang sesuai, yang direpresentasikan ada dalam tubuh ketika dia masih jaringan hidup. Nah, selain mengidentifikasi antigen target, kita juga bisa melokalisasi atau menunjukkan lokasi dan distribusi yang tepat dari antigen target. Jadi, kita mau lihat nih, antigennya berada di jaringan sebelah mana, atau berada di jaringan apa, yang mana yang abnormal, kita bisa melihatnya. Kemudian, bisa juga karakterisasi antigen target. Jadi, antigennya kita bisa tahu karakternya, apakah sudah berubah bentuk, ataukah sudah menjadi ganas, ataukah sudah lisis. Nah, ini kita bisa melihat. Selain itu, manfaat lainnya adalah dapat menentukan diagnosis, terapi, dan prognosis suatu kelainan atau penyakit. Dalam hal ini, biasanya penyakit kanker. Nah, di beberapa sumber juga ada yang mengklasifikasikan manfaat IHC. Seperti yang pertama, bisa melihat morfologi sel dan juga bentuknya. Jadi, kalau misalkan kita mau lihat apakah sel ini sudah berubah, nah itu kita bisa melakukan pewarnaan dengan teknik imunohistokimia. Juga bisa protein localization, atau melihat lokasi protein, ya. Misalkan, untuk sel-sel yang mengalami kelainan, kita mau lihat protein mitokondrianya, misalkan, seperti apa, atau berada di mana. Kemudian, kita mau lihat kromosomnya, misalkan, seperti apa, ini bisa, ya. Kemudian juga bisa melihat sel division, ya, pembelahan sel, proses pembelahan sel itu seperti apa, apakah normal atau abnormal. Dan juga yang terakhir, bisa memantau persinyalan yang ada dalam selnya. Jadi, sel itu biasanya, kalau dia masih hidup, ketika diberikan suatu paparan, entah itu bakteri, atau virus, ataupun paparan obat, nah itu kan pasti sel merespon paparan tersebut. Nah, yang ingin kita ketahui di sini, molekul apa yang merespon? Nah, ini bisa kita lihat pada saat sel bersignaling. Nah, lalu, aplikasinya seperti apa? Jadi, sebenarnya IHC ini merupakan teknik yang banyak digunakan, ya, di berbagai laboratorium penelitian, dan juga diagnosis klinis. Nah, yang pertama, aplikasinya bisa diterapkan pada diagnosis. Nah, diagnosis seperti penyakit kanker, penyakit otot, dan juga neurodegeneratif, dan lain-lain itu bisa kita tentukan. Karena di sini, sekali lagi, kita bisa membedakan sel kanker dan sel normal. Karena sel-sel kanker itu, adek-adek, biasanya dia mengekspresikan antigen yang mana tidak diekspresikan oleh sel-sel normal. Jadi, dengan kita mendeteksi, dengan kita menemukan antigen abnormal ini, ya, kita bisa menentukan bahwa, oh, memang ini positif kanker, karena ada mengekspresikan antigen X, misalkan. Atau, oh, ternyata prognosisnya baik, karena sudah diberi treatment sesuatu, kemudian bisa kita pantau bahwa sudah muncul marker prognosis baik. Contohnya, seperti ini. Kita ingin memprediksi kemungkinan hasil suatu penyakit, misalkan MMR, ya. MMR ini adalah suatu marker atau suatu antigen yang diekspresikan ketika seseorang itu merespon baik treatment yang diberikan. Jadi, bisa kita memprognosis kanker. Atau juga metastasisnya, ya. Jadi, kalau sel-sel kanker itu sudah bermetastasis, berarti biasanya dia mengekspresikan antigen-antigen tertentu, yang lebih ganas. Jadi, banyak sekali sebenarnya yang bisa kita manfaat dari imunohistokimia ini dibandingkan histokimia biasa, ya. Kalau histokimia biasa, kan hanya menggunakan pewarna kontras, seperti pewarna hematoksilin eosin. Nah, itu kita hanya bisa melihat bentuk sel-selnya, tapi tidak bisa menentukan di mana atau ada tidaknya antigen yang abnormal itu. Nah, selanjutnya kita bisa memprediksi respon terhadap terapi, ya. Jadi, misalkan jumlah ekspresi suatu marker itu berkorelasi dengan respon terhadap terapi, ya. Jadi, misalkan marker ER, PR, HER2, dan lain-lain ini bisa kita temukan untuk melihat respon terapi yang baik. Jadi, kalau misalkan suatu terapi itu bagus dan berhasil, biasanya sel-sel akan mengekspresikan marker-marker ini, atau biomarker ini. Ya, ini biasanya proteinnya, tapi tidak jarang juga ada yang lipid, dan lain-lain. Tapi biasanya kalau marker itu kebanyakan tersusun atas protein. Nah, aplikasi selanjutnya bisa kita terapkan pada riset dan pengembangan. Yang pertama bisa pada riset proliferasi sel atau apoptosis. Nah, ini bisa kita lihat, ya. Misalkan, pemberian terapi atau paparan suatu zat, misalkan, ingin melihat apakah efeknya terhadap proliferasi sel itu seperti apa. Ataukah malah menjadi apoptosis. Nah, ini bisa kita lihat. Dan juga sel signaling. Nah, yang tadi, ya. Kemudian bisa mengidentifikasi jenis sel dan struktur sitoskeletal. Jadi, banyak sekali sebenarnya manfaat atau aplikasi yang bisa kita gunakan ketika kita memilih teknik imunohistokimia. Lanjut, kita masuk pada prinsip imunohistokimia. Jadi, bagaimana sebenarnya imunohistokimia ini bekerja, ya. Sehingga bisa kita melihat antigen yang berbeda itu. Nah, di sini IHC didasarkan pada prinsip reaksi antigen-antibody, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Di mana di sini ada antibody primer, ya. Antibody primer ini bisa monoklonal, bisa poliklonal. Tapi, sebaiknya monoklonal, ya. Karena memang dia lebih spesifik. Nah, antibody primer ini akan mengikat antigen target pada jaringan. Nah, antigen target inilah yang mau kita deteksi. Atau biomarkernya. Jadi, kalau misalkan kita mau deteksi antigen kanker adenokarsinoma, misalkan. Nah, antibody primernya ya juga antibody terhadap adenokarsinoma. Ya, jadi harus yang spesifik. Sehingga apabila muncul, berarti memang terdeteksi ada di dalam jaringan. Nah, kompleks ini nanti akan membentuk kompleks imun. Nah, kompleks imun tersebut kemudian akan diikat lagi oleh antibody sekunder. Nah, kenapa harus ada antibody sekunder? Ya, karena antibody sekunder inilah yang nanti akan tergonjugasi dengan label. Ya, jadi label ini biasanya berupa enzim atau fluorofor. Ya, ada dua jenis label yang digunakan untuk imunohistokimia. Apakah kita mau menggunakan enzim substrat? Ataukah menggunakan fluorofor? Kalau fluorofor ini biasanya menggunakan mikroskop fluorescen ya. Nah, jadi ini sebenarnya mirip-mirip dengan ELISA ya. Mirip-mirip, hanya saja ELISA itu nanti bacanya menggunakan fotometer ya. Kalau ini menggunakan mikroskop. Nah, ketika kromagen tertentu ditambahkan, nah ini untuk prinsip yang enzim substrat ya. Karena kalau fluorofor ini tidak menggunakan pewarna. Hanya untuk pembiasan cahaya saja. Tapi kalau kita menggunakan yang prinsip enzim substrat, maka ketika kita tambahkan kromogen, jadi kromogen yang dimaksud di sini adalah substrat ya, maka enzim tersebut mampu mengubah kromogen menjadi warna tertentu yang tidak dapat larut, sehingga kita bisa identifikasi di bawah mikroskop. Jadi, di mana-mana kita tahu reaksi enzim substrat ini biasanya akan merubah pH, kemudian menghasilkan warna. Nah, warna inilah yang nanti kita mau lihat di mikroskop. Kalau memang dia positif ada, tergantung lagi warnanya itu menggunakan pewarna apa. Kalau dia menggunakan pewarna coklat, biasanya antigennya akan berwarna coklat dan kontras dengan yang sel-sel normal lainnya. Ini jika menggunakan prinsip enzim substrat. Nanti ada lagi yang fluorophore ya. Jadi, kurang lebih seperti itu prinsipnya. Nah, ini gambarnya ya, gambar dari penjelasan tadi. Nah, ini misalkan kita mau melihat antigen pada sel islet pankreas ya. Jadi, pankreasnya kita ambil sedikit jaringannya. Kemudian, kita buat preparasi jaringannya. Kita buat dia menempel pada preparat. Setelah itu, kita mau identifikasi. Nah, pertama-tama kita tambahkan antibody primer. Jadi, antibody ini karena spesifik, dia akan mengikat antigen. Nah, antibody primer saja belum cukup karena dia belum ada label warnanya. Jadi, kita butuh pewarna untuk bisa melihat kekontrasannya. Oleh karena itu, ditambahkan antibody sekunder yang berlabel enzim. Nah, enzim di sini biasanya menggunakan horseradish peroxidase atau HRP polimer yang mana HRP ini ketika ditambahkan substrat DAB dia akan berubah menjadi endapan coklat. Berubah warna menjadi coklat. Jadi, kalau kita mau lihat sel islet di sini ya nanti dia berwarna coklat ya. Jadi, antibody primer ini memang huls untuk antigen islet karena pankreas itu kan ada banyak selnya, banyak jenis antigennya. Jadi, kita hanya mau melihat sel islet saja. Maka, antibody-nya khusus untuk sel islet pankreas. Jadi, seperti itu. Jadi, dia berbeda warnanya dengan sel pankreas yang lain yang tidak diikat oleh antibody. Kurang lebih seperti itu prinsip sederhananya. Nah, ini contoh ketika kita mengidentifikasi sel yang sedang bereplikasi ya. Jadi, yang berwarna-warna ini, yang pink-pink itu adalah sel yang sedang bereplikasi. Jadi, ini contoh sediaan yang menggunakan prinsip fluoresen ya. Imunofluoresen. Jadi, dia dilihat di mikroskop fluoresen. Biasanya kalau yang fluoresen itu, latarnya hitam biasanya ya. Hanya sel-sel saja yang memancarkan cahaya. Nah, ini kalau menggunakan pewarna enzim substrat. Nah, ini adalah sel-sel yang melakukan persinyalan. Nah, ini yang coklat-coklat ini. Itu adalah sel-sel yang sedang melakukan persinyalan. Nah, tergantung antibody apa yang kita label. Ya, kalau kita melabel antigen apa misalkan ya. Jadi, persinyalan sel itu melibatkan banyak ya. Ada banyak sekali melukul protein yang terlibat. Tergantung kita mau lihat yang mana ya gitu. Nah, ini contoh kalau kita mau mengidentifikasi sel yang apoptosis. Jadi, apoptosis itu adalah proses kematian sel yang terprogram. Ya, terprogram. Atau biasa disebut dengan proses bunuh diri sel. Jadi, sel-sel itu kalau dia sudah mengalami kelainan. Supaya dia tidak menyebabkan kegaduhan, inflamasi yang berlebih. Maka, dia harus menjalani proses kematian. Jadi, dia akan mengalami apoptosis. Jadi, kalau sel itu mati secara apoptosis. Maka, dia akan mati secara baik-baik. Tidak menyebabkan keributan. Nah, contohnya ini ya. Kita mau lihat sel-sel jeringan pada otak tikus yang mengalami apoptosis. Di sini terlihat berwarna kecoklatan ya. Coklatan. Kemudian, ini contoh apoptosis pada sel usus tikus. Warna coklat juga. Ini juga pada intestinal tikus juga. Jadi, sebenarnya warnanya itu tergantung dari pewarna yang kita gunakan. Dan juga selama proses mulai dari fiksasi sampai dengan pewarnaan itu. Nah, lalu antigen targetnya apa saja? Sebenarnya, antigen target ini biasanya berada pada berbagai organel-organel ini ya. Bisa di sitoplasma, bisa di inti selnya, bisa pada membran sel, bisa pada protein, dan juga lipid. Nah, biasanya itu kalau biomarker itu setahu saya berada pada membran sel ya, kebanyakan. Tapi, bisa juga di inti sel dan juga di sitoplasma. Nah, contohnya biomarkernya. Sebenarnya ada banyak. Ya, ada banyak biomarker yang bisa kita deteksi. Jadi, ini cuma beberapa contoh yang bisa kita deteksi untuk penyakit kanker. Yang pertama adalah karsinoembryonik antigen. Nah, ini antigen CEA ya. Ini biasanya banyak diekspresikan pada sel-sel kanker yang berjenis adenokarsinoma. Atau kanker-kanker kelenjar ya, pada kelenjar. Bisa kelenjar memae, kelenjar gata bening, dan kelenjar-kelenjar lainnya. Itu biasanya banyak mengekspresikan antigen CEA. Jadi, kalau misalkan kita warnai dan kita berikan, ikatkan dengan antibody khusus CEA dan dia positif terdeteksi, positif berubah warna, maka berarti mengindikasikan bahwa jaringan tersebut memang mengalami kanker adenokarsinoma. Maksudnya seperti itu. Bisa juga sitokaratin ya, ini untuk karsinoma dan beberapa asarkoma juga mengekspresikan. Ada CD15, CD30, dan CD45. Nah, ini untuk linfoma hotkin ya. Jadi, kalau kita mau membedakan linfoma hotkin dan non-hotkin, jadi linfoma itu kanker kelenjar gata bening ya. Jadi, ada yang hotkin, ada yang non-hotkin. Kalau yang non-hotkin ini biasanya kankernya pada sel B ataupun sel T dan sel NK. Nah, sel kanker linfoma dan hotkin juga bisa kita bedakan ya, bisa bedakan kankernya pada sel B atau sel T. Kalau pada sel B, itu biasanya yang terekspresi adalah CD20 yang banyak. Kalau sel T, berarti CD3-nya yang banyak. Kenapa demikian? Ya, karena selnya sudah mengalami abnormalitas, sudah mengalami mutasi, sudah mengalami keganasan, sehingga biasanya dia mengekspresikan antigen-antigen yang seharusnya tidak ada. Atau antigen-antigen yang dia gunakan untuk menyerang sel lain atau membuat dirinya terapoptosis. Nah, itu biasanya muncul protein-protein yang ini. Sebenarnya, normalnya ada pada semua sel, hanya saja biasanya lebih banyak kalau dia mengalami kelainan. Lebih banyak terekspresikan atau termunculkan. Selanjutnya ada alpha-vetoverin, ya, alpha-protein. Ini untuk tumor yeloksek dan juga ada karsinoma hepatoseluler. Ada juga CD117, ya, untuk tumor gastrointestinal. Ada juga CD10 untuk tumor ginjal, ya, atau leukemia linfoblastik akut. Dan juga prostat spesifik antigenia, ini untuk kanker prostat. Dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk pada antibody. Ya, jadi sebelum saya jelaskan lebih lanjut mengenai antibody yang digunakan untuk melabel, kita perlu tahu dulu nih pengertian antibody. Meskipun sebenarnya adik-adik sudah pernah pelajari ya dan sudah familiar apa itu antibody. Jadi, jadi antibody itu adalah suatu molekul protein spesifik yang dihasilkan oleh leukosid. Jadi, leukosid itu ada banyak jenis. Nah, di sini khususnya limfosit terhadap suatu paparan antigen. Jadi, antibody hanya akan terbentuk jika ada paparan antigen. Ya, kecuali antibody yang memang didapat secara alami ya. Misalkan dari ibu ke anak, ataupun kita imunisasi pasif ya. Itu biasanya kita bisa dapatkan antibody. Tapi pada umumnya muncul ketika ada paparan antigen. Nah, antibody ini berfungsi mengikat antigen dan menghantarkannya ke sistem pemusnahan. Jadi, antibody sendiri dalam menghancurkan antigen, nah, dia ini membutuhkan sistem pemusnahan. Jadi, setelah diikat, dia akan masukkan ke sistem pemusnahan atau ke tempat sampahnya lah istilahnya, yaitu yang diperankan oleh sel-sel phagocyt. Sel phagocyt juga merupakan salah satu jenis sel leukosid ya, yang berjenis phagocyt. Nah, biasanya antibody ini ditemukan dalam berbagai fraksi. Umumnya ada lima fraksi. Ada fraksi IgG, IgM, IgA, IgD, dan IgE. Nah, fraksi-fraksi ini biasanya ditentukan oleh rantai C-nya ini, rantai kristalisablenya, yang tidak bisa berubah ya. Di sini biasanya apakah dia gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4. Kalau dia gamma, berarti dia akan menjadi IgG. Kalau dia mu, maka dia akan menjadi IgM. Kalau dia alpha, dia menjadi IgA. Dan apabila delta, IgD, Epsilon, IgE. Tergantung apa yang merespon, apa yang memaparnya. Nah, di sini ada, bisa kita lihat, bagian variable region ya, atau bagian antigen binding site. Yaitu tempat di mana antigen berikatan. Nah, inilah yang nanti biasanya dapat bervariasi menjadi berapa miliar jenis gitu. Tergantung jenis epitope antigennya. Jadi, meskipun antigennya sama, tapi kalau yang direspon epitope-nya berbeda, maka tetap berbeda di sini. Ya, tetap berbeda. Makanya nanti ada dibedakan antibody monoklonal dan poliklonal. Nanti saya jelaskan. Ya, selanjutnya ini rantai berat ya, yang panjang. Ada rantai ringannya. Ya, kemudian rantai berat dan rantai ringan disambungkan oleh ikatan disulfida. Di sini ada N-terminus, ini C-terminusnya. Nah, di sini ada phagocyte binding region. Yaitu bagian yang berikatan dengan phagocyt. Ya, jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa ketika antibody mengikat suatu antigen, dia akan menghantarkannya ke sistem phagocyt. Nah, inilah yang nanti dia pakai berikatan dengan sel-sel phagocyt untuk membantu dalam pemusnahan. Di sini adalah tempat pengikatan komplement juga. Jadi, dalam membunuh bakteri, misalkan, antibody juga butuh komplement untuk membantu menghancurkan bakteri yang besar. Dan lain-lain. Kurang lebih, struktur antibody seperti ini. Nah, antibody mengikat antigen itu secara spesifik melalui antigen binding site. Seperti yang saya katakan tadi, ini contohnya. Jadi, misalkan ini antigen yang sama, tapi berbeda epitopnya, maka antibody yang dibentuk pun akan berbeda. Kebetulan yang direspon adalah epitop bulat seperti ini, maka antibody pun akan berubah menjadi bulat. Jadi, benar-benar spesifik. Nah, ini contoh pembuatan antibody monoklonal. Monoklonal dari kata mono, yaitu satu, dan klonal atau klon. Jadi, berasal dari satu klon. Nah, bagaimana caranya? Jadi, pertama-tama, mencit kita imunisasi atau kita injeksi antigen yang mau kita produksi antibody-nya. Jadi, misalkan kita mau memproduksi reagen antibody untuk mendeteksi antigen kanker CEA, misalkan tadi ya, biomarker CEA. Maka yang kita suntikan adalah antigen CEA. Dengan harapan kita memperoleh antibody-nya. Jadi, kalau nanti ada antigen CEA beneran, maka dia bisa mengikat ya, karena di sini sudah disuntikan CEA. Nah, jadi setelah itu kita isolasi sel-selnya. Kan kalau disuntikan antigen, berarti kan si tikus ini akan mengembangkan sel-sel imun ya. Sel-sel imun yang memproduksi antibody. Nah, ini biasanya oleh sel B, sel limfosit B. Nah, karena sel limfosit B ini terbatas dan usianya pendek, maka biasanya difusikan dengan sel tumor atau sel myeloma. Nah, karena sel myeloma ini berumur panjang dan dapat bereplikasi dalam jumlah banyak, maka kita fusikan, ya. Kita gabungkan, jadi menjadi sel yang memproduksi antibody yang tak terbatas, ya. Karena kita mau membuat reagen, kita mau memproduksi massal, maka kita harus, salah satu tekniknya ya, dengan memfusikannya dengan sel myeloma. Nah, jadi kan banyak tuh, jadi banyak. Nah, ini masih berupa antibody poliklonal biasanya. Karena disini antigennya satu, tapi yang kita mau hanya epitope tertentu, misalkan. Epitope yang memang banyak terekspresikan pada antigen tersebut. Jadi, kita ambil satu jenis sel, ya. Biasanya kita seleksi, kita ambil sel yang memang khusus untuk antibody yang akan kita gunakan untuk antigen CEA dengan epitope tertentu. Jadi, misalkan dengan antigen CEA, epitope X, misalkan. Nah, ini kita deteksi dulu. Kita seleksi, baru kita ambil satu saja. Kita ambil satu sel. Maka sel tersebut akan berproduksi dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, inilah nanti yang akan memproduksi antibody monoklonal. Artinya, berasal dari satu klon yang spesifik untuk antigen CEA epitope tertentu. Jadi, kalau nanti benar-benar ada, mau kita deteksi, ya ini sudah spesifik. Nah, ini contohnya antibody monoklonal. Tapi kalau poliklonal, ya cukup sampai sini saja. Kita sudah bisa perbanyak antibody-nya, tapi sekali lagi dia tidak spesifik. Nah, ini adalah perbedaan antibody poliklonal dan monoklonal. Jadi, namanya saja poli, maka dia berasal dari banyak klon sel B, yang berarti dia heterogen. Ya, meskipun antigennya sama, tetapi karena epitopenya berbeda, maka klon yang terbentuk pun akan banyak. Ya, karena sekali lagi, seperti yang saya katakan, antibody hanya bisa terbentuk ketika dia merespon satu jenis epitope saja. Jadi, kalau epitope X, maka antibody X, meskipun dia punya antigen sama. Jadi, sekali lagi, antigen itu bisa mengekspresikan banyak epitope, ya, contohnya ini. Jadi, satu jenis antigen, dia punya banyak epitope. Misalkan dia punya tiga jenis epitope. Ada epitope segitiga, epitope bulat, dan epitope kotak. Nah, kalau antibody poliklonal, dia bisa mengenal semuanya. Jadi, ada beberapa klon. Misalkan ada klon untuk mengenal epitope kotak, seperti ini. Ada klon untuk mengenal epitope segitiga. Ada klon untuk mengenal epitope bulat. Jadi, semuanya bergabung. Ya, karena dia merespon dari satu jenis antigen. Karena tidak diseleksi terlebih dahulu, ya. Jadi, langsung saja diambil. Sementara yang monoklonal, ini berasal dari satu klon saja. Jadi, dia homogen. Jadi, kita hanya mau ambil sel yang memproduksi antibody terhadap epitope segitiga saja. Jadi, yang lainnya kita hilangkan. Kita ambil saja yang satu ini, baru kita perbanyak. Nah, itu maksudnya monoklonal. Kemudian, antibody poliklonal itu juga biasanya produksinya cepat dan murah. Ya, yang tadi ya, karena tidak melalui proses penyeleksian, pendeteksian. Jadi, produksinya bisa cepat dan juga murah. Karena tidak menggunakan banyak step, alat, dan reagen. Berbeda halnya dengan monoklonal, ini lama dan mahal, ya. Karena memang ada proses penyeleksian. Kemudian, poliklonal juga dapat mengikat berbagai epitope pada satu jenis antigen, ya. Contohnya ini. Kemudian, monoklonal hanya mengikat satu jenis epitope saja pada satu daerah target, contohnya ini. Kemudian, poliklonal juga toleran pada perubahan kecil. Jadi, kalau misalkan ada salah satu epitope yang berubah, ya, dia masih positif. Jadi, misalkan yang berubah itu epitope yang bulat. Ya, tidak apa-apa. Masih ada antibody yang bisa mendeteksi epitope yang segitiga, misalkan. Jadi, dia bisa toleran kalau ada perubahan yang kecil. Tetapi, kalau monoklonal tidak, ya. Jadi, kalau misalkan antigennya, epitope segitiganya sudah berubah, ya sudah. Antibode ini sudah tidak bisa mengikat. Karena memang dia hanya diciptakan hanya untuk epitope yang segitiga saja. Itu perbedaannya. Jadi, tergantung, ya. Tergantung kita mau memilih yang mana. Nah, selanjutnya adalah tahapan IHC. Jadi, ini adalah kurang lebih tahapan-tahapan yang ada pada imunohistokimia. Yang pertama ada tisu sampel. Nah, tisu sampel ini biasanya sudah dalam bentuk preparat, ya. Kita sudah preparasi. Jadi, preparasinya itu ada banyak juga prosesnya. Kurang lebih ada fiksasi, kemudian ada embedding, kemudian ada sectioning. Sectioning baru ditempelkan di preparat. Jadi, kalau sudah berbentuk preparat, baru kita bisa deparafinisasi dan rehidrasi. Jadi, untuk mendeteksinya, ya kita hilangkan dulu parafinnya. Ya, parafin yang digunakan untuk pemotongan tadi. Kita hilangkan dan kita rehidrasi. Kita isi lagi airnya. Kemudian, setelah itu, masuk pada proses antigen retrieval. Kita akan memunculkan kembali epitopnya. Nah, di sini, supaya mudah diikat antibody maksudnya. Kemudian, ada proses blocking, ya. Agar tidak diikat oleh antibody yang lain atau diganggu oleh yang lain. Kita blocking. Kemudian, ada washing dan inkubasi antibody. Jadi, kita cuci lagi dari zat-zat yang mengganggu. Baru kita inkubasi dengan antibody, ya. Pertama, ada primary antibody. Kemudian, secondary antibody yang berlabel tadi, ya. Yang berlabel enzim. Jadi, kalau misalkan ada antigennya, maka antibody sekunder akan mengikat antibody primer. Dan setelah diberikan pewarna, nah ini contoh yang menggunakan enzim, ya. Pewarna enzim, bukan yang fluorescent. Jadi, setelah ditambahkan substrat DAB, maka dia akan berubah warna, ya. Dia bereaksi dengan enzim tadi dan berubah warna. Nah, inilah yang nanti kita amati di bawah mikroskop. Nah, ini pewarnanya ada dua, ya. Bisa menggunakan fluorofor atau bisa menggunakan enzim. Nah, ini contoh sediaannya menggunakan fluorescent, ya. Seperti yang saya katakan tadi. Latar belakangnya biasanya gelap. Dan sel-sel yang terekspresi adalah yang berwarna terang. Nah, ini contoh bayang markernya. Kemudian yang kromogenik, yang menggunakan enzim substrat, ya. Biasanya latar belakangnya terang, ya. Karena memang menggunakan mikroskop cahaya. Nah, ini yang coklat-coklat inilah yang bayang markernya. Ya, mungkin cukup sekian. Sampai sini dulu materi kita mengenai konsep dasar imunohistokimia. Jawa, minggu depan kita mulai pada preparasi jaringan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.